Nama konstitusi menerima sebanyak 23 pengajuan permohonan sebagai amikus kurie atau sahabat pengadilan. Hal ini menjadikan jumlah amikus kurie yang terbanyak sepanjang MK menangani perkara sengketa Pilpres. Amikus kurie atau sahabat pengadilan terbanyak sepanjang sejarah mahkamah konstitusi menangani perkara PHPU Pilpres. Setidaknya MK menerima 23 pengajuan permohonan sebagai sahabat pengadilan atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum. 23 sahabat pengadilan yang diajukan ke MK termasuk pribadi seperti Megawati Soekarno Putri, Rizik Sihab, Ferry Amsari, Reza Indragiri, serta Aliansi dan Yayasan seperti Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil Indonesia dan American Lawyers Association. Bukan hanya itu, Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara turut mengajukan diri sebagai amikus kurie ke mahkamah konstitusi. Dalam surat amikus kurie, Senat Mahasiswa STF memohon Majulis Hakim MK mengabulkan seluruh permohonan Kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut mereka, proses Pilpres 2024 telah memunculkan wajah penyalahgunaan kekuasaan. Pemilu 2024 telah memunculkan wajah penyalahgunaan kekuasaan. Maka saya memohon agar Majelis Hukum dan Hakim di Mahkamah Konstitusi dapat melihat bahwa pikiran luhur ini tentang kesetaraan, tentang transparansi, proses demokrasi dan juga asas ketidakcurangan harus tetap diprioritaskan. Dan yang ketiga, kami memohon kepada Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mencegah dan memberhentikan praktik-praktik pemusatan kekuasaan di eksekutif. Pengejuan diri sebagai sahabat pengadilan atau amikus kuriae juga dilakukan koalisi masyarakat sipil dan rohaniawan. Dalam suratnya, koalisi memohon Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan berdasarkan etika sekaligus mengadili untuk memperbaiki nilai-nilai kebangsaan. Ini menjadi salah satu butir-butir pertimbangan mengetuk hati nurani agar supaya para Hakim Mahkamah Konstitusi yang mula bisa benar-benar memakai akal yang sehat dan sebagai bangsa beragama dan dia dengan etika keagamaan yang tulus, para spiritual yang tinggi, sehingga bisa memutuskan keputusan tanggal 22 April dengan seadil-adilnya, imparsial. Selain nama-nama di atas, ada juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Puyuwono, yang mengajukan surat amikus kuriae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Namun, berbeda dengan pengajuan amikus kuriae dari pihak lain, Arief justru meminta Hakim MK menolak permohonan sengketa Pilpres yang diajukan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Arief menilai kemenangan Prabowo Gibran sudah sah tanpa unsur kecurangan. Ia juga menambahkan proses pemilihan Presiden berjalan lancar tanpa protes dari masyarakat. Kami bertindak secara organisasi, atas nama organisasi, juga atas nama warga negara, menyatakan sebagai sahabat hakim dari Mahkamah Konstitusi bahwa, satu ya, kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 adalah sah dan tidak ada kecurangan. Karena kami adalah bagian-bagian dari yang mengkampanyekan Prabowo Gibran. Batas akhir pengejuan amikus kuriae ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara persilisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 telah berakhir pada 16 April lalu. Meskipun sudah melewati batas waktu, masih saja ada yang mengajukan amikus kuriae. Hingga Kamis metang, ada 10 permohonan tambahan sehingga total ada 33 pengajuan amikus kuriae.